KANJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYO PAKU ALAM KETIGA Nama kecilnya Bendoro Raden Mas Haryo Sosroningrat, lahir di Yogyakarta tanggal 20 Desember tahun 1827. Bendoro Raden Mas Haryo merupakan putera paku alam kedua dari Permaisuri Kanjeng Gusti Ratu Ayu. Setelah dewasa, Raden Mas Haryo oleh keraton diberi gelar Gusti Pangeran Haryo Sosroningrat. Sejak masa kanak-kanak, Pangeran Haryo memang sangat menyukai seni dan rajin membantu ayahnya dalam bidang kesenian. Setelah ayahnya mengangkat pada tanggal 23 Juli tahun 1858, Pangeran Haryo kemudian diangkat pada tanggal 19 Desember tahun 1858 dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Surya Sosroningrat Paku Alam Ketiga. Seperti para pendahulunya, Paku Alam Ketiga ternyata gemar akan kesenian dan kesusastraan. Bahkan Paku Alam Ketiga dalam karyanya sempat menulis beberapa karangan, diantaranya kumpulan serat Dharma Wirayat yang dimana serat ini mengenai ajaran terpancarnya kebersihan jiwa dan heningnya alam pikiran atas cipta, rasa dan karsa dari Sang Maha Pencipta. Ada pula kumpulan serat Piulang, dimana serat Piulang ini mengenai ajaran tentang kesusilaan, tata krama, ketata negaraan, moral, dan etika. Sedangkan karya lainnya dari Paku Alam Ketiga adalah serat Ambio Yusuf, yakni suatu kisah asmara antara Nabi Yusuf dengan Zulaiha. Dalam serat Ambio Yusuf dituliskan bahwa Nabi Yusuf dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa memiliki keteguhan iman yang luar biasa sehingga tidak tergoda oleh siapapun juga. Dari beragam hasil karya dari Paku Alam Ketiga ini antara lain cipta, rasa, dan karsa adalah khas tradisi Jawa yang ternyata lahir dari Kadipaten Paku Alaman. Selain sebagai penulis, ternyata Paku Alam Ketiga juga dikenal sebagai sosok yang gemar dalam surat menyurat dengan berbagai kalangan sastrawan di Surakarta, sehingga wawasan Paku Alam Ketiga bertambah luas. Oleh karenanya Kadipaten Paku Alaman ditenggarai sebagai sebuah pusat pengembangan kebudayaan yang menjadi tiang penyangga bagi kelestarian tradisi budaya Jawa. Maka dengan berbagai unsur tradisi Jawa kuno dikreasi, disemaikan, dan disebarluaskan melalui pusat kebudayaan ini. Dengan demikian, Kadipaten Paku Alaman bukan hanya sebagai sistem sosial politik semata, namun juga sebagai sistem kebudayaan spesial dan kompleksitas, yang karya-karyanya dapat menembus ke berbagai pelosok manca negara. Dalam riwayatnya, Paku Alam Ketiga memiliki sepuluh putra dan putri. Salah satu putranya bernama Pangeran Haryo Suryaningrat adalah ayah dari Ki Hajar Dewantara, sebagai pendiri perguruan taman siswa. Pemerintahan Paku Alam Ketiga tidak berlangsung lama antara 1858 sampai 1864. Hal ini disebabkan Paku Alam Ketiga mengangkat pada tanggal 17 Oktober tahun 1864. Beliau dimakamkan di kota gede Yogyakarta. Selamat menikmati.